Hai hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Ride Channel Nah kali ini aku lagi ada di jalan Titimplik Nah jalan Titimplik ini tuh lokasinya dekat sama Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, dekat juga sama apa ya dipati ukur gitu lah Terus aku lagi mau makan siang tapi lagi pengen yang pedas-pedas Jadi aku datang ke sini nih Datang ke warung pedesan Kang Dedai Jadi sebenarnya tahunnya tuh udah dari beberapa minggu yang lalu lah Jadi kebetulan sih ya Kang ini tuh posting di grup FB yang komunitas kuliner Bandung Terus aku lihat postingannya Terus aku tanya deh bisa adain in gak bisa Katanya yaudah kapan-kapan aku mampir dan baru sempat sekarang mampirnya Yuk langsung aja kita ke dalam Nah ini tempatnya jadi area makannya tuh kayak di teras gitu Selamat datang di warung pedesan Kang Dedai Jalan Titimplik nomor 33 Bandung Kita pesen dulu deh Ah ini menunya ya Kang Pilihan menu Ini ada Pedesan entok Ayol pejantan Iga sapi Tulang Ceker Wah lengkap lah pokoknya Kok bisa pilih level juga ya Kang Ada level 1 sampai level 5 Nampak Nah ini ada disini menunya Kita cek menu dulu Yang rekomen pedesan entok ya Kang Ya udah saya pesen yang ini nih Pas pedesan entok level Level 1 nya udah pedes belum Saya lagi mau nyiksa diri jadi pedes level 3 aja Oke level 3 ya Sama nasi ya Sama oke Kalau minumnya yang rekomen apa Kang Yang seger-seger Nah ini es Ciro ini Gue ngambilinnya Kalau pedesan dedanya Kalau es Ciro ada es Ciro anggur Es Ciro Mangga Es Ciro ini Yang besar apa Kang Yang enak Yang enaknya mah Kalau disini biasanya Kalau makan pedesan Medan ugu Aduh Kena aja herong Enggak ah gak mau Enggak dingin-dingin aja Es Ciro ini deh Apa Es yang jeruknya ada Ada jeruk Ya udah cobain yang es Ciro jeruk deh Kang Oke Sip itu aja dulu Oke siap Nah jadi ini menunya nih tadi Pedesan entok Pedesan ayam pejantan Iga sapi Ceker Tulang ayam Oh udah lele juga Dan harganya tuh cukup terjangkau ya Mengingat harga cabai sekarang yang Naik turunnya gak kira-kira Nah ini paket Pedesan Cirebon Udah pedesan macem-macem Pake nasi Terus lain itu Ada ini juga Kayak chicken katsu Chicken katsu barbecue Sago cir jengkol Sago cir jengkol Itu apa Terus minumannya juga sangat terjangkau Harganya Yaudah aku nunggu makanannya dulu ya Nah ini makanannya sudah dateng Jadi tadi aku pesen yang paketan Udah sama nasi putih Sama ada Tahunya Terus ini Pedesan Entoknya Dan ternyata Ukurannya lumayan Porsinya tuh lumayan banyak Gitu loh Aku kira Ya gak sebanyak ini Jadi kalau kesini berdua cocok lah Aku sendiri Mungkin nanti kalau gak habis Aku bungkus Sama ini ada Sago cir Sambal goreng cirebon Jengkol Tadi aku nambah ini Karena nampak Labibita sekali Itu jengkolnya Banyak banget Sama ini tadi Minumannya es ciruk jeruk Jadi katanya campuran Yakub Susu Sama jeruk Ayo kita cobain aja Berhubung aku haus Jadi kita cobain minumannya dulu Nampak segar ini Aduk 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 Cuma 10 ribuan Tapi enak Serius Segar-segar Berhubung ini makanannya pedas Jadi aku mau makan Pake sendok dan garpu aja Gak berani pake tangan Kita cobain ini Pedasan entoknya dulu Aduk Ini liat Dari warnanya Tadi kata si akangnya Ini gak pake santan ya Jadi buat kalian yang gak makan santan Kalian bisa makan ini Ini cuma kayak rempah-rempah Bunggu-bunggu aja Cabe terutama Kita masukin ke nasinya Dan kalian liat Ini porsinya tuh Nih Ini porsinya tuh banyak Aku kira ya sedikit gitu Ternyata enggak Bisa buat dua orang Ampun Ini mah udah pasti dibunggu Sama aku Aku cobain sedikit dulu deh Takutnya pedas banget Ini aku tadi pesan yang level 3 Nah sip Cobain dulu sih pedasannya Tanpa nasi ya Empuk Dagingnya empuk Gue tuh yang gak tau Entok itu apa Masa gak tau Entok itu apa Entok itu mirip-mirip Sama bebek Masih satu keluarga Cut Oke level 3 nya Gak terlalu nyiksa Ini aku tuh Gak terlalu kuat pedas ya Tapi level 3 nya masih oke Pas Pedasnya lumayan Tapi yang gak hambar juga Enak-enak Si dagingnya pas Empuknya Terus Bumbunya juga pas banget Jadi dagingnya tuh Masih ada kerasa daging Gak hambar Terus Bumbunya juga bikin Dagingnya jadi lebih enak Sekarang aku cobain Pake nasi Nasinya lucu nih Dikasih ikan teri Di atasnya Enak pas Mungu ikan teri Itu kan ada Kayak asin-asinnya sedikit Tapi entah kenapa Jadi cocok aja Gitu sama si Entoknya ini tadi Oke kok Nah sekarang Cobain sih Ininya Jengkol Sagocir Jengkol Sambal goreng Cirebon Jengkol Selain jengkol Ini ada Sambal goreng Yang lain juga kok Kita coba Satu dulu Coba tanpa nasi Kalau ini Sambalnya merah ya Jadi ini Si jengkolnya tuh Bener-bener empuk Empuk banget Terus Nggak ada keras-kerasa Sama sekali Tapi ya karena Tadi udah makan Si Pedesan Ininya Entoknya Ini kan lebih berbumbu Dari si ini nih Dari si bumbu merahnya Jadi ya Bumbu ininya Lebih kalah Soalnya ini lebih kalem Bumbunya daripada Si yang Pedesan entoknya itu tadi Tapi oke Aku rada Banyakin deh Sambalnya ya Biar ngerasa Tambah nasi Ulah hilap Di sanguan Makan gini mah Harus pake nasi Yurik sangu Makan Masih bumbunya Harus banyak Biar pas Biar nggak kalah Bumbunya Sama si pedesan entoknya Cuma kalau yang ini Level 3 nya Lebih kalem Daripada si pedesannya Oke Aku mau makan dulu ya Oke ini aku Sudah selesai makan Nasinya habis Tapi mereka berdua Nggak habis Karena porsinya itu Memang ternyata banyak Bisa dimakan 2 orang Jadi kalau kesini Ya mendingan Apa tuh Berdua atau bertiga Gitu bisa rame-rame Kang Bungkus ya Nggak habis Habis banyak Ternyata Lumayan buat makan malam Aku bayarnya scan aja ya Eh jangan gitu Mau mau Kudu bayar Nggak boleh Oh kalau nggak boleh bayar Aku ngitung sendiri nanti Mau makan ceker Cuma aku doang Jadi berapaan Kang Jadi berapaan Eh nggak mau Aku hitung sendiri ya Nggak dibolehin bayar Jadi mari kita hitung sendiri Desa nentok 30 Yang paket Nentok nasi 35 Tambah si Gocir Gengko Ini 15 Jadi Ini 450 Tambah es Siro 60 Tuh 60 ribu Bisa makan berdua Tahu nggak sih Bungkus dah Ya dibungkusin aja Kang Oke siap Ya udah ya Udah dimaduh Nggak apa-apa tuh Cuma sayangnya nggak bisa makan Jengkol kebanyakan Si Akangnya insecure Karena takut apa Jengkolnya bisi tengah Nah enak Cuma aku nggak bisa makan Jengkol banyak-banyak Kali makan cuma kayak 3-4 biji doang Kang Sekali makan Udah gitu ya udah Enak aja Padahal suka sama Jengkol Cuma nggak bisa makan Kepakai Kepakai Beneran Nah ini aku udah Selesai makan tadi Terus udah bayar juga Maksa bayar Lebih tepat Pokoknya overall Disini Tempatnya enak kan Beneran Kalau mau makan disini Tempatnya cukup enak Cuma kalau mobil Harus parkir di depan sana Kalau motor bisa disini Soalnya ini kan jalan kecil ya Nah terus Oh iya Bukanya jam berapa Kang? Jam 10 Buka dari jam 10 Sampai jam 9 malam Tiap hari? Iya tiap hari Kecuali Jumat libur Oh Jumat libur Jadi buka tiap hari Kecuali Jumat Jam 10-an Sampai jam 9 malam Selain itu Kalian bisa Pre-order Yang frozen-frozenan Misalnya males masak Mau nyetok aja di rumah Yaudah Tinggal pre-order aja Oke Sekian aja Kelogakul kali ini Terima kasih Karena sudah menonton Jangan lupa selalu Support it and write channel Aku kan dia Saya Pangasiti pamit ya Bye-bye 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 Terima kasih.